Intro Bismillahirrahmanirrahimirradioollahankum Wa qala sallallahu alaihi wasallam Man salaka tarikan yatlubu fihi ilman Salakallahu bihi tarikan minturukil jannah Wa qala sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin Wa talibul ilmi yastaghfirullahu kulluh sye'in hatta lhutfil bahar Wa qala sallallahu alaihi wasallam Man gada lidalabil ilmi salat alihil malaikah Wa burika lahu fi ma'isyadihi Wa qala sallallahu alaihi wasallam Man gada ilal masjid la yuridu illa ayata allama khairan Ayu alimahu kanalahu ka ajri hajjinta Amin Galal muslim furahimahullah wa nafa'anabihi wa alamikum fidharan Amin Fi kitabihi adabil alim wal muta'allim Fi ma yahtaj ilaih muta'allim Fi ahwali ta'allumihi wa ma ya tawakafu alaih mu'allim Fi maqamati ta'limihi Ila anqal Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabdah Mansalaka ta'riqan Siapa yang berjalan Ta'riqan di salah satu jalan Yatlubu mencari Fihi di dalam jalan tersebut Ilman ilmu Salakallahu Allah manjalankan Bihi dengannya Ta'riqan Jalan Minturukil janna Dari jalan-jalan surga Atau hadith yang sering kita dengar Mansalaka ta'riqan Yaltamisu Atau yatlubu fihi ilman Sahalallahu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Intinya dia keluar dari rumah menuju tempat Yang mana di tempat tersebut Ia akan mempelajari ilmu Mau itu ilmu Mau itu ilmu Mau itu ilmu hadith Mau itu ilmu Fikir Dan yang lain Sebagainya Walhasil Walhasil Intinya adalah ilmu Yang ingin ia pelajari Jadi keluarnya dari rumah Tidak ada tujuan Kecuali untuk mencari Ilmu Maka jalan yang ia jalani Jalan yang ia lalui Yang ia lewati Untuk menuju tempat ia belajar Itu adalah Dari salah satu jalanan surga Dari salah satu jalanan surga Kenapa? Karena yang dituju adalah Ilmu Sehingga ia seakan-akan Berjalan di jalanan surga Bukan di jalanan ayani Atau niaga Atau lain sebagainya Itu dohirnya Tapi hakikatnya Batinnya Ia berjalan di jalanan surga Kalau dalam hadis Yang sering kita dengar Allah mudahkan Untuknya jalan Menuju surga Siapa yang keluar dari rumah Untuk menuntut ilmu Allah akan permudah Jalan yang menuju surga Karena menuju surga ini Berat Sulit Tidak semudah Tidak seringan Menuju neraka Kalau menuju neraka itu Gampang Terlihat Terlihat gampangnya Walaupun mengeluarkan Banyak duit Akan ringan baginya Ya kan? Ringan Sabu-sabu Itu haram apa enggak? Haram Berapa harganya sabu? Mahal Tapi berapapun Akan dibeli Kalaupun dianggapnya duit Rela jadi perampok Rela jadi begal Untuk mendapatkannya Jadi akan diperjuangkan Dengan gampang Dengan ringan Tanpa mikir panjang Begitu juga Kemaksiatan Kemaksiatan yang Yang lainnya Tapi kalau untuk surga Untuk rida Rahmatnya Allah Aduh Mikir-mikir Kalau untuk Orkesan Untuk Kemaksiatan A Kemaksiatan B Urunannya itu Gampang Mudah Tapi kalau untuk kebaikan Kati ngei mikir Ngei piro Satu Setu Satu Katoani Kakek Seket paling cukup Mikir Tapi kalau untuk Masjid Tidak mikir Walaupun Dihandle Sendirian Karena itu Jalan menuju Surga ini Berat Kenapa Tidak sesuai Dengan Nafsu Yang ada Pada Diri Kita Karena itu Rasul Sallallahu Assalam Bersabda Huffatil Janna Bil Makare Wafatil Nar Bishahawat Surga Itu Dikelilingi Dengan Sesuatu Yang bertentangan Dengan nafsu Sehingga Sulit Walaupun Gratis Walaupun Gratis Terkadang Untung Untung Doher dan Batin Kasih Makanan Kasih Makanan Naji Dapat Makan Kenyang Terkadang Gak hanya Makan Di tempat Tapi Juga Dibawai Untuk pulang Bukan Hanya Yang hadir Tapi Yang di rumah Pun Ikut Makan Menikmati Minimal Kopi Ateh Loh Gratis Dapat Yang Doher Juga Yang Batin Pahala Kemuliaan Dan Dan sebagainya Antep Berat Momo Tapi Kalau Untuk Kemaksiatan Kemungkaran Walaupun Bayar Urunan Biro Nantang Gak Sakmini Enak Komplit Lengkap Dan Yang lain Sebagainya Aku Urunan Sakmini Kenapa Karena Neraka Itu Dikelilingi Dengan Sesuatu Yang Disenangi Oleh Nafsu Sehingga Untuk Menuju Surga Berat Untuk Menuju Neraka Ringan Sebab Surga Dikelilingi Sesuatu Yang Tidak Dicintai Oleh Nafsu Sedangkan Neraka Dikelilingi Oleh Nafsu Nah Nafsu Lebih Terdorong Untuk Melakukan Yang Dia Senangi Daripada Yang Tidak Disenangi Tapi Orang Yang Keluar Dari Rumah Untuk Menuntut Ilmu Dipermudah Oleh Allah Untuknya Menuju Surga Gimana Dipermudah Oleh Allah Dikasih Oleh Allah Dalam Kehidupannya Hidayah Kalau Dikasih Hidayah Dia Akan Terus Melawan Nafsunya Terus Melawan Dia Tidak Mau Nyerah Bagaimana Caranya Menang Kalah Dia Lawan Lagi Kalah Dia Lawan Lagi Kalah Dia Lawan Lagi Tidak Putus Asa Balik Aku Melawan Kalah Terus Melawan Liah Ini Tidak Nantang Lagi Seperti Petinjun Kalah Pertama Tanding Lagi Kalah Lagi Pensiun Sekarang Tanding Lagi Mau Bertemu Lagi Kenapa Tidak Putus Asa Ya Apa Caranya Tanding Lagi Bisa Menang Padahal Sudah Pensiun Dan Sudah Tua Usianya Tetap Nah Itu Orang Yang Dimudahkan Oleh Allah Menuju Surga Karena Keluar Dari rumah Menuntut Ilmu Dikasih Hidayah Oleh Allah Dikasih Taufi Kekuatan Untuk Melawan Nafsunya Sehingga Dia Berontak Ya Gimana Caranya Nafsunya Ini Dikendalikannya Bukan Dia Dikendalikan Oleh Nafsu Nah Ini Orang Yang Keluar Dari rumah Menuju Tempat Untuk Mencari Ilmu Itu Di dunia Dikasih oleh Allah Taufik Dan Hidayah Lagi Akhirat Dikasih oleh Allah Kemudahan Melalui Jembatan Sirot Dikasih oleh Allah Kemudahan Melalui Jembatan Sirot Jembatan Sirot Ini Bisa Kita Bayangkan Dan Sering Kita Sampaikan Sirot Itu Adalah Jisrun Mamdudun Alamat Ni Jahannam Sirot Itu Adalah Jembatan Yang Terbentang Di Atas Neraka Jahannam Kalau Suramadu Banyak Yang Berhenti Selfie Lihat Asik Atau Ampera Misalnya Palembang Atau Dimana Lagi Banyak Yang Berhenti So Foto Dan Yang Lain Sebagainya Walaupun Sudah Di Imbau Untuk Tidak Berhenti Tetap Berhenti Kenapa Senang Asik Tapi Kalau Sirot Ini Ini Soalnya Neraka Jahannam Ya Kalau Bawanya Neraka Jahannam Mau gak Mau Panasnya Kerosol Duhur Itu Duhur Kalau Bukan Musim Hujan Gini Panas Sampai Untuk Solat Duhur Itu Kalau Tempat Yang Kita Lakukan Solat Berjamaah Itu Jauh Tidak Ada Untuk Bernaung Disunakan Apa Ibrot Mencari Naungan Atau Apa Menunggu Waktu Yang Dingin Untuk Apa Supaya Dia bisa Berangkat Tanpa Terganggu Dengan Teriknya Matahari Agar Saat Solat Bisa Khusus Dan Sempurna Disunakan Untuk Ibrot Kenapa Dikatakan Karena Min Faih Jahannam Panasnya Itu Dari Hembusan Teraka Jahannam Hembusannya Ibarat Kalau kita Itu Ngentut Siapa Ngentut Bukan Isinya Walhasil Itu Hembusannya Sudah Panas Seperti Itu Panas Seperti Itu Apalagi Kalau kita Berada Di Atasnya Kita Berada Di Atasnya Tidak Akan Mampu Terus Mau Berhenti Gitu Untuk Selfie Tidak Bisa Satu Bawa Itu Panas Yang Kedua Jembatannya Tidak Selebar Surah Madu Atau Empera Dan Semisalnya Kenapa Sirot Itu Lebih Lembut Dari Sehelai Rambut Dan Lebih Tajam Dari Pedang Lah Mau Tidak Mau Untuk Kesurga Jalan Satu Satunya Jembatan Sirot Ini Tidak Ada Yang lain Jalan Lain Tidak Ada Ya Situ Jalannya Karena Itu Allah Berfirman Dalam Ayat Al-Quran Setiap Kalian Harus Wajib Melewati Jembatan Sirot Dan Itu Menjadi Keputusan Allah Ketentuan Allah Siapapun Itu Kalau Mau Masuk Surga Mau Tidak Mau Melalui Jembatan Ini Jembatan Apa Lebih Lembut Dari Sehelai Rambut Kalau Kita Lihat Di Televisi Itu Ada Manusia Yang Terpanjang Rambutnya Sudah Sekian Tahun Atau Puluh Tahun Tidak Dipotong Ambil Satu Coba Kita Injek Pedot Tidak Pedot Lain Sudah Kecil Tajam Lebih Tajam Dari Pedang Ya Tentunya Pedang Yang Paling Tajam Ya Pedang Yang Paling Tajam Di Injek Itu Mau gak Mau kita Ngelewatinya Susah Makanya Keadaan Orang Yang Lewat Sirot Itu Berbeda Tergantung Amalnya Dia Di atas Dunia Kalau Amalnya Itu Penuh Dengan Kebaikan Ketaatan Maka Dia Akan Dapat Melalui Jembatan Sirot Bisa Lari Bisa Seperti Kilat Atau Bisa Seperti Ketipan Mata Sudah Sampai Karena Apa Begitu Cepatnya Amalnya Di atas Dunia Penuh Dengan Kebaikan Tapi Kalau Amalnya Setengah Setengah Ya Seperti Pemain Sirkus Dia Jaga Jaga Keseimbangan Gak Bisa Jalan Tenang Jaga Keseimbangan Ini Kecil Dan Tajem Jaga Keseimbangan Dia Itu Kalau Jalan Kalau Gak Ngerangka Kalau Gak Ngesot Kalau Gak Bergelantungan Bawa Bukan Springbed Bawa Bukan Air Yang Bila Kita Jatuh Bisa Sambil Berenang Api Dan Bukan Sembarang Api Jahannam Neraka Jahannam Nah Kalau Kita Keluar Dari rumah Untuk Menuntut Ilmu Kemanapun Tempat Kita Tuju Dipermudah Oleh Allah Melalui Sirat Ini Dimudahkan Oleh Allah Melalui Sirat Yang Lebih Kecil Dari Selain Ambut Lebih Tajam Dari Pedang Dimudahkan Masa Masih Males Mencari Ilmu Dengan Hadis Ini Jangan Males Ini Berharga Mencari Ilmu Ini Rasulullah Menggambarkan Pokoknya Keluar Mencari Ilmu Mencari Mau Dia Tidur 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 Tidak Yang penting Keluar Dari rumah Niatnya Mencari Ilmu Antara Dapat Ilmu Karena Dia Mendengarkan Dan Memahami Atau Tidak Karena Tidur Atau Tertidur Tidak Ada Urusan Nabi Tidak Menjelaskan Itu Pokoknya Keluar Dari Rumah Menuju Satu Tempat Untuk Mencari Ilmu Dimudahkan Oleh Allah Jalan Menuju Surga Di dunia Diberi Taufik Dan Hidayah Di akhirat Akan Dimudahkan Melalui Jembatan Syarat Yang Pertama Hadis Yang Kedua Talabul Ilmi Farid Batun Alakul Limuslimin Wamuslimah Mencari Ilmu Adalah Kewajiban Bagi Setiap Orang Muslim Laki Ataupun Perempuannya Mencari Ilmu Farid Datun Wajib Wajib Itu Berarti Apa Harus Dilakukan Tidak Boleh Ditinggalkan Dengan Alasan Apapun Harus Dilakukan Tidak Boleh Ditinggalkan Dengan Alasan Apapun Alasan Kerja Tidak Bisa Harus Karena Kerja Itu Tidak Diwajibkan 8 Jam Dalam Agama Tapi Mencari Ilmu Diwajibkan Tanpa Mengenal Usia Dan Waktu Tanpa Mengenal Usia Dan Waktu Kenapa Rasul Mengatakan Kerja Punya Batasan Usia Usia Sekian Spensiun Kan Gitu Sudah Tidak Kerja Lagi Kenapa Di rumah Sudah Tua Dilanjutkan Anaknya Dan Menantunya Atau Semisalnya Tapi Tapi Mencari Ilmu Tidak Ada Gantian Anakku Sendolah Ilmu Aku Tidak Tidak Wajib Mencari Ilmu Sekalipun Sudah Tua Bahkan Sering Saya Sampaikan Tinggal Beberapa Detik Mati Ada Ilmu Yang Wajib Ia Ketahui Belum Ia Ketahui Wajib Belajar Tanamkan Dalam Pikiran Kita Tinggal Beberapa Detik Bukan Menit Bukan Menit Tinggal Beberapa Detik Apalagi Menit Apalagi Jam Apalagi Hari Tinggal Beberapa Detik Ada Ilmu Yang Wajib Ia Ketahui Saat Itu Belum Ia Ketahui Wajib Bagi Dia Untuk Mempelajarinya Apalagi Masih Ada Waktu Harian Bulanan Tahunan Ya Mau Enggak Mau Harus Siapa Siapapun Itu Lakinya Maupun Perempuannya Wajib Mencari Ilmu Bahkan Seorang Istri Kalau Suaminya Tidak Mengajarinya Atau Tidak Memanggilkan Guru Untuk Mengajari Istrinya Maka Istri Tadi Itu Boleh Keluar Rumah Tanpa Izin Suaminya Untuk Menuntut Ilmu Yang Wajib Ia Ketahui Jangan 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 Tidak 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 mahram. Amin ya. Kenapa ilmu yang wajib? Lah ilmu yang wajib diketahui itu yang mana? Ilmu kan banyak. Ada ilmu hadith, ada ilmu Quran, ada ilmu fikir, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Yang mana? Yang wajib ia ketahui dari kewajiban-kewajiban yang ia jalankan. Atau kewajiban-kewajiban yang akan ia jalankan. Anak belum balik. Maka ia wajib mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang air. Air yang mana yang boleh dipakai untuk bersuci. Air yang mana yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian wudhu. Apa fardunya wudhu? Apa syaratnya wudhu? Apa yang membatalkan wudhu? Mensucikan najis. Ada berapa macamnya najis? Bagaimana cara mensucikan setiap najis? Sholat. Apa rukunya sholat? Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Siapa yang sah dalam melaksanakan sholat? Yang membatalkan sholat apa? Ini wajib dipelajari baginya. Ada pun yang belum akan dia kerjakan. Siapa itu apa? Kerja. Kerja misalnya. Oh, belum kerja. Masih sekolah. Ya, nggak perlu belajar ilmu tentang dagang. Tentang muamalah. Caranya berjual beliang. Benar. Atau zakat. Dia belum bekerja. Belum punya harta. Masih dinafkai. Yang nggak perlu dia mempelajari tentang ilmu zakat. Apalagi tentang nikah misalnya. Nggak perlu. Karena belum mau melaksanakan. Haji. Nggak perlu. Karena belum mau melaksanakan. Di situ itu aja yang wajib ya pelajari. Bukan semuanya. Ringan sebetulnya. Ilmu yang wajib kita pelajari ini enteng. Sedikit. Nggak banyak. Tapi kalau yang sudah terlanjur nggak belajar ya itu akan dinumpuk akhirnya. Air. Harus dia pelajari wudhu. Harus dia pelajari sholat. Najis. Cara mensujukan. Harus dia pelajari sholat. Harus dia pelajari apalagi sudah kerja. Caranya muamalah yang benar itu bagaimana. Dia harus pelajarinya. Kemudian sudah dia punya harta. Apakah wajib zakat atau tidak. Kalau wajib zakat bagaimana. Dan yang lain. ilmunya nikah. Pernikahan itu bagaimana. Ini numpuk. Padahal Rasulullah sudah menghimbau jauh-jauh hari. Sehingga pekerjaannya itu ringan sebetulnya. Nabung. Sekarang mempelajari ini. Oh nanti kalau Anu baru mempelajari ini. Lu enteng. Dikit demi sedikit. Itu yang wajib. Kita bahas yang wajib. Seperti itu. Jadi ada tahapan. Ada tahapan. yang mencari ilmu dimintakan ampun untuknya oleh segala sesuatu. Jadi segala sesuatu memintakan ampun kepada Allah untuknya. Bahkan binatang yang ada di dalam laut. Binatang di dalam laut. apapun itu. Udang atau ikan atau anjing laut dan semisalnya yang ada di laut dari apa namanya itu cumi-cumi dan lain sebagainya itu memintakan ampun kepada Allah untuknya. Bukan hanya binatang yang ada di laut. segala sesuatu. Bumi yang diinjel, pepohonan, dan lain sebagainya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mencari ilmu. Jadi walaupun mulut kita tidak beristighfar, tapi kita menugaskan banyak makhluknya Allah untuk beristighfar. ampunannya untuk kita. Besar kan? Keutamaan orang yang mencari ilmu. Berarti kerugian yang sangat besar bagi orang yang tidak mau mencari ilmu. Wallahu'alam.